Tradisi mudik ke kampung halaman pada lebaran 2016 telah usai. Kemacetan lo lintas pada saat musim hari raya pun seakan menjadi pemandangan yang biasa. Dari data yang diimbun oleh PT. Jasa Marga, volume kendaraan pada arus mudik tahun ini mencapai 2,2 juta kendaraan. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun lalu yang berada di angka 2,4 juta. Meski begitu, keuntungannya peroleh PT. Jasa Marga pada kuartal 2 tahun 2016 diprediksi meningkat sebesar 15 persen dari kuartal 1 yang mencapai angka 1,91 triliun rupiah. Hal ini dilihat dari total volume kendaraan selama musim lebaran yang tak berbeda secara signifikan dari tahun lalu. Sementara itu, terkait dengan skenario masuk tol gratis 10 menit di gerbang tol Cikarang Utama, pihak Jasa Marga belum menghitung secara rinci. Namun Jasa Marga optimis, kebijakan sesaat tersebut tak memberatkan. Kami lagi hitung, tapi sebenarnya perhitungan kami sih saya pikir tidak terlalu signifikan. Karena itu kan hanya 4 gardu dari 24 gardu yang kami operasikan. Dan itu juga hanya diberlakukan selama 10 menit saja. Jadi tidak terlalu signifikan. Untuk menunjang kelancaran lalu lintas pada musim lebaran tahun depan, pada kuartal 2 Jasa Marga berharap, bisa segera mengoperasikan beberapa ruas tol baru, seperti Semarang Solo, Pawen Salatiga, dan Tol Solongawi. Ria Astria, Yohannes Januadi, laporkan untuk NET.